Sitangan SAKTI, Jilid 03 Memang ada yang sangat menarik di luar pekarangan sana. Para penduduk yang ikut menonton di luar nampak memberi jalan kepada serombongan orang yang datang. Ada selusin orang laki-laki yang bertubuh kokoh kuat dan berpakaian seragam abu-abu serta empat orang gadis cantik yang mengenakan pakaian dengan warna menyolok. Ada yang serba kuning, serba biru, serba hitam dan serba putih. Empat orang gadis ini berjalan di kanan-kiri sebuah joli tertutup tirai yang dipikul empat orang laki-laki anggota pasukan yang selusin dan berpakaian abu-abu itu. Joli berada di tengah-tengah, seolah-olah dikawal selusin orang laki-laki dan empat orang gadis itu. Orang yang berjalan paling depan memegang sebuah tombak yang ujungnya dipasangi sehelai bendera. Dasar bendera itu berwarna kuning polos dan di tengahnya ada huruf beng, terang, dari benang sutera merah yang indah dan gagah. Tanpa ragu-ragu, dengan langkah tegap, rombongan itu memasuki pekarangan dan berhenti di depan tangga ruangan depan yang dipenuhi tamu. Semua orang memandang dengan heran karena tidak ada yang mengenal dari mana dan siapa rombongan itu. Bendera itu pun tidak mereka kenal. Hanya Kau Chin Leong, orang tertua di antara mereka semua, yang memandang dengan alis berkerut dan dia pun menghampiri tuan rumah, lalu berbisik kepada Suma Cheng Leong. Suma Hoi juga mengikuti suaminya dan mendekati adiknya. Hanya ada sebuah partai yang kiranya dapat memakai tanda bendera seperti itu, yaitu Pau Beng Pai, partai pembela terang. Akan tetapi partai itu tidak pernah terdengar lagi sekarang, kata Suma Hoi. Pau Beng Pai, partai macam apakah itu tanya Suma Cheng Leong kepada Chihunya, kakak iparnya, yaitu suami dari encinya yang dahulu pernah menjadi Panglima Perang dan memiliki banyak sekali pengalaman. Pau Beng Pai itu partai yang berusaha untuk menegakkan kembali kerajaan Beng yang sudah jatuh dengan pemberontakan terhadap pemerintah yang sekarang, kata Kau Chin Leong. Mereka berhenti bicara dan pada saat itu, seorang di antara para anggota pasukan yang berpakaian warna abu-abu itu berteriak lantang. Kami utusan dari Pau Beng Pai Mohon bertemu dengan pimpinan dari keluarga Pulau Es, keluarga Gulun Pasir, dan keluarga Lembah Naga Siluman yang kini sedang berkumpul di sini. Semua orang terkejut mendengar ini. Suma Cheng Leong kemudian minta kepada suami encinya, yaitu Kau Chin Leong sebagai orang tertua yang berada di situ, untuk mewakili seluruh keluarga dan menerima pengunjung yang baru datang. Karena jelas bahwa rombongan itu ingin bertemu dengan pimpinan tiga keluarga, bukan dengan cuan rumah, Kau Chin Leong yang menjadi orang tertua di situ tidak keberatan untuk mewakili seluruh keluarga. Di dalam hatinya dia merasa heran sekali. Mau apakah orang-orang Pau Beng Pai mencari mereka? Kalau hendak mencari gara-gara, mungkin orang-orang Pau Beng Pai itu sudah gila. Siapa di dunia ini begitu gila mencari perkara dengan para pendekar dari tiga keluarga besar yang saat itu berkumpul di situ? Kakek yang kini sudah berusia 77 tahun itu melangkah maju ke depan rombongan itu. Para anggota pasukan kecil yang berada di depan membuat gerakan menyebab ke kanan dan kiri sehingga kakek itu kini berhadapan dengan joli yang tirainya masih saja tertutup. Semua orang memandang dari belakang kakek Kau Chin Leong dan suasana menjadi hening sekali karena semua orang memperhatikan. Kami sedang berkumpul di sini untuk mengadakan pertemuan keluarga dan kami tidak mempunyai pimpinan. Karena aku kebetulan yang tertua, maka para anggota keluarga kami minta supaya aku mewakili mereka. Nah, apakah yang dikehendaki Pau Beng Pai dengan kunjungan mendadak dan tanpa diundang ini? Di antara kami tidak ada yang mempunyai urusan dengan Pau Beng Pai, suara kakek itu cukup berwibawa walaupun sikapnya tenang sekali. Bahkan 12 orang anggota pasukan yang tadinya nampak kering dan kokoh kuat itu kini nampak gentar menghadapi sikap kakek itu yang demikian tenang, berwibawa dan penuh kepercayaan pada diri sendiri. Tadinya mereka mengira bahwa setiap orang di dunia persilatan akan menjadi jari melihat bendera tanda pengenal partai mereka. Siapa tahu kakek ini bersikap seolah mereka hanyalah sebagai pengganggu biasa saja yang tidak terkenal. Seperti anak-anak ayam yang mencari perlindungan kepada induknya, mereka semua memandang ke arah jeli. Si pemegang bendera segera berkata dengan suara lantang, jelas dimaksudkan agar didengar oleh semua orang karena bila hanya ditujukan kepada penumpang jeli, tidak perlu dia berteriak selantang itu. Nona Yang Mulia Pihak cuan rumah telah datang menyambut, silakan Nona Yang Mulia keluar untuk bicara dengan dia. Tentu saja semua orang menjadi semakin tertarik. Siapakah yang mereka sebut sebagai Nona Yang Mulia itu? Dengan penuh perhatian mereka semua kini memandang ke arah joli yang sejak tadi tidak bergerak, dan yang oleh para pemikulnya sudah diturunkan ke atas tanah. Tirai itu pun semenjak tadi tidak pernah bergoyang. Pada saat empat orang penggotong joli tadi menurunkannya, nampaknya begitu ringan seolah-olah penumpang joli itu teramat ringan, ataukah empat orang pemenggul itu yang amat kuat? Kini tirai dari sutra hijau itu bergoyang sedikit dan agaknya ini merupakan isyarat bagi empat orang gadis pendamping joli untuk cepat menghampiri bagian depan joli. Mereka menyingkap tirai itu dan ketika melakukan ini, mereka berempat membungkuk sampai dalam, dan yang berpakaian kuning lalu berkata penuh hormat. Silakan, Siocia, Nona Muda. Semua orang memandang dan ternyata yang duduk di joli itu adalah seorang wanita muda yang cantik dan bersikap agung. Gadis ini mengenakan pakaian berkembang dan cerah, dan ia nampak anggun dan cantik. Ia duduk dengan tegak seperti seorang putri atau seorang ratu dan sedikit pun tidak merasa gentar atau canggung walaupun banyak pasang metu yang tajam dan mencorong mengamatinya. Usianya sukar diketahui dengan pasti karena pembawaannya menunjukkan bahwa dia bukan remaja lagi, cukup dewasa dan tentu sudah ada 20 tahun. Rambutnya digelung tinggi di atas kepala, dan rambut itu dihias sebuah tiara kecil yang berkilauan karena terhias intan permata. Matanya yang tajam seakan-akan dapat menembus dan menjenguk isi dada orang. Akan tetapi kecantikannya itu amat dingin. Keanggunannya mengandung keangkuhan. Dingin dan angkuh ini nampak di sudut-sudut bibirnya yang tersenyuh sinis. Tangan kirinya memegang sebuah hutim, kebutan, yang biasa dipegang seorang pendeta atau pertapa, kebutan pengusir lalat dan nyamuk. Akan tetapi kebutan ini indah, dengan gagang yang terbuat dari emas. Kebutan itu sendiri terbuat dari benang yang mengkilap, entah benang apa, berwarna kemerahan seperti ternoda darah. Setelah menyapu ruangan itu dengan lirikan matanya yang tajam, ia kini memandang kepada Kau Chin Leong. Bibirnya bergerak, senyumnya semakin merekah dan semakin sinis. Lalu kakinya melangkah turun dari Joli, dengan gerakan sopan bagaikan seorang puteri yang menjaga setiap gerakan agar nampak anggun dan sopan. Setelah turun dari Joli dan berdiri berhadapan dengan Kau Chin Leong, nampak tubuhnya yang ramping, dengan pinggang yang kecil laksana pinggang lebah hitam, sedangkan pinggulnya besar menonjol. Dia berdiri dengan tegak dan anggun, seperti seorang ratu di hadapan para hulu balangnya. Kiranya Jenderal Kau Chin Leong yang menjadi wakil, katanya. Suaranya lembut akan tetapi terasa begitu dingin dan datar tanpa nada dan irama. Seperti igauan orang dalam mimpi. Akan tetapi, kalimat pendek ini mengejutkan semua orang, terutama sekali kakek itu. Bagaimana gadis yang sama sekali tidak dikenalnya ini tahu bahwa dia pernah menjadi panglima? Hem, sekarang tidak lagi menjadi Jenderal, Nona. Siapakah Nona kakek ini sudah merasa kalah penampilan, karena gadis itu sudah mengenal namanya akan tetapi dia sama sekali belum mengenalnya, bahkan bertebu pun baru sekali ini. Aku biasa dipanggil Syo Chia, Nona, tak pernah mempunyai nama. Walaupun sekarang engkau bukan lagi Jenderal, tetapi engkau pernah menjadi panglima kerajaan Manchu, bukan? Jelas sekali bagi para anggota keluarga besar yang berkumpul di situ bahwa ketika mengucapkan kata Manchu, gadis itu nampak menghina sekali. Mereka pun tidak merasa heran karena biarpun belum pernah berurusan dengan orang-orang Pao Beng Pai yang selalu bergerak secara rahasia, tapi mereka pernah mendengar bahwa partai itu adalah partai yang menentang pemerintah Manchu. Sudahlah, tidak perlu kita mempersoalkan apakah aku pernah menjadi panglima, juga apakah Nona mempunyai nama atau tidak. Yang terpenting sekarang, apakah maksud kedatangan Nona sebagai utusan Pao Beng Pai? Seperti kami katakan tadi, kami tidak pernah mempunyai urusan dengan Pao Beng Pai, maka apa maksud kunjungan Nona ini kata kakek Kau Chin Leong dengan suara yang tetap tenang dan penuh kesabaran. Sebagian anggota keluarga itu sudah ada yang melotot dan marah, akan tetapi tentu saja mereka tidak berani mengganggu kakek Kau Chin Leong yang mewakili mereka. Gadis itu menggerakkan tangan kirinya. Ujung kebutannya bergerak seolah ia mengusir lalat yang datang mendekatinya, kemudian kembali senyumnya mekar penuh ejokan. Apa maksud kunjunganku? Panglima Kau Chin Leong, sudah lama sekali Pao Beng Pai mendengar bahwa dalam tiga keluarga besar Pulau Es, Gurun Pasir, dan Lembah Naga memiliki banyak pendekar yang pandai, yang tidak memandang sebelah matuk kepada kelompok dan aliran lain di dunia persilatan. Juga bahwa ketiga keluarga itu berwatak tinggi hati, suka mencampuri urusan aliran lain, tidak segan menggunakan kepandayan mengalahkan kelompok lain, dan yang lebih tidak menyenangkan lagi, mereka menjadi antek-antek bangsa mancu yang berarti turut membantu kekuasaan para penjajah. Nah, karena itulah Pao Beng Pai ingin sekali membuktikan sendiri apakah berita mengenai kegagahan mereka itu benar, atau hanya omong kosong saja. Mendengar ucapan gadis itu, K.O. Hang Li dan Tan Sian Li sudah bergerak maju sambil mengepal tinju. Akan tetapi, Tan Sian Hang yang semenjak tadi sudah waspada melihat keadaan istri dan putrinya, yang dia tahu keduanya memiliki watak keras dan galak, cepat menangkap lengan mereka dan memberi isyarat dengan geleng kepala. Ayah mewakili kita semua, jangan diganggu, bisiknya. K.O. Hang Li lantas teringat, demikian pula Sian Li, maka ibu dan anak ini menahan kemarahannya dalam hati. Sebagai pihak pemilik rumah yang kedatangan tamu, tidak pantas kalau mereka maju mengganggu K.O. Chin Leong yang mewakili mereka semua. Kakek K.O. Chin Leong tersenyum mendengar ucapan gadis yang berani itu. Diam-diam dia terheran dan terkejut. Bagaimana seorang gadis semuda ini berani mengeluarkan kata-kata keras mencela tiga keluarga besar, padahal para anggota keluarga lengkap berada di situ? Biar semua datuk persilatan di dunia K.O., para datuk sesat sekalipun, tidak mungkin akan berani senekat itu. Andai kata Pao Beng Pai mengirim seluruh pimpinan berikut anak buahnya sekalipun, menghadapi seluruh keluarga ini, mereka akan sama dengan ombak samudra ganas yang menghantam bukit karang, akan hancur lebur dengan sendirinya. Apakah gadis ini miring otaknya, ataukah sudah bosan hidup dan sedang mencari K.O. membunuh diri yang dapat dianggap gagah? Dia mengelus jenggotnya yang sudah putih semua. Bu Beng Xochia, Nona tanpa nama, kalau Pao Beng Pai hendak membuktikan sendiri berita mengenai kegagahan ketiga keluarga kami, lalu apa yang kau kehendaki dengan kunjungan ini? Aku mewakili Pao Beng Pai sepenuhnya, dan atas nama Pao Beng Pai aku menantang tokoh yang paling tinggi ilmu kepandainya dari ketiga keluarga ini untuk mengadu kepandain. Aku tahu, bahwa aku mendatangi gua-gua penuh singa dan naga, dan kalian semua bisa saja maju dan membunuhku. Akan tetapi hal itu hanya akan membuktikan bahwa kalian hanyalah para pengecut, bukan orang gagah. Tutup mulutmu yang bau busuk, iblis bertina tanpa nama tiba-tiba kau hang liang terkenal galak sudah meloncat maju ke depan wanita itu. Berani engkau mengeluarkan kata-kata yang menghina ayahku dan seluruh keluarga kami? Bocah sombong macam engkau hendak menantang kami? Majulah, akulah yang akan mewakili semua keluarga untuk menghajarmu. Gadis muda itu tersenyum mengejek, lalu mengeluarkan suara dengus dari hidungnya, memandang rendah. Engkau ini putri panglima kau cin liang. Tentu engkau yang bernama kau hang li. Bibi muda, kepandainmu masih terlalu rendah. Mengapa tidak menyuruh suamimu saja, si bangau putih tan sin hang untuk mewakilimu? Aku ingin bertanding dengan tokoh paling tangguh dari tiga keluarga besar, bukan dengan orang yang ilmu kepandainya masih tanggung-tanggung. Kembali semua orang terheran. Wanita muda ini agaknya mengenal para anggota tiga keluarga besar itu. Tidak salah lagi, pikir mereka, tentu gadis sombong itu sebelumnya telah mempelajari keadaan mereka, wajah dan nama-nama mereka, dan mungkin sekali mendapat keterangan jelas tentang ilmu yang mereka miliki masing-masing. Sikap gadis itu telah membakar hati para pendekar wanita yang berada di tempat itu. Biarkan aku saja yang menghadapinya terdengar bentakan nyaring dan nampaklah bayangan berkelebat ketika Ken Bilan meloncat ke dekat Kau Hang Li. Gadis itu memandang penuh perhatian. Hem, engkau tentu yang bernama Ken Bilan dan berjuluk Siaw Kwei, setan kecil. Sebaiknya kalau suamimu yang maju, bukan engkau. Kulihat suamimu pendekar suling naga simhong juga berada di sini. Kalau dia yang maju barulah ada harganya untuk melawan aku. Wah, bocah sombong, agaknya otakmu tidak waras terdengar bentakan dan tubuh Kambi yang berkelebat cepat mendekati gadis itu. Hayo engkau cepat menggelinding pergi dari sini, atau aku yang akan menghancurkan mulutmu yang lancang. Gadis itu memandang kepada Kambi yang penuh perhatian, kemudian menoleh untuk memandang kepada Sumaceng Liong. Bagus, bibi Kambi yang keturunan keluarga suling emas dan naga seluman. Tapi lebih baik lagi kalau suamimu yang maju karena sudah lama aku mendengar nama besar Sumaceng Liong, keturunan langsung dari pendekar sakti Pulau Es. Ibu, biarkan aku yang menghajarnya Sumaceng Liong meloncat dekat pula dengan mat mencorong marah. Tidak, lebih baik aku saja yang menghadapinya lagi terdengar teriakan yang dibarengi berkelebatnya bayangan merah dan Sian Li sudah pula berada di situ. Nyonya Ga atau Soe William, Sumahui, yang sudah tua, bahkan juga Gangga Dewi dan para murid perempuan yang hadir di situ, semua maju, mempersiapkan diri untuk melawan tamu yang kurang ajar itu. Gadis itu kini tertawa. Tawanya lepas dan tidak menutupi mulutnya sehingga nampak deretan giginya yang rapi dan bersih. Hahaha, agaknya para pendekar wanita tiga keluarga besar masih memiliki semangat dan galak-galak. Tetapi aku tetap menghendaki orang terkuat yang maju menandingiku karena aku hanya akan menantang seorang saja, kecuali tentu saja kalau kalian hendak mengeroyoku. Jahanam sombong, kau sambutlah seranganku Sumalian sudah menerjang dengan dasyat ke arah gadis itu. Sumalian tak bisa menahan kemarahannya lagi, maka begitu berteriak memberi tanda penyerangan, dia telah menyerang dengan totokan jari-jari tangannya. Terdengar suara bersuitan ketika tangannya bergerak, menunjukkan betapa kuat tangan yang melakukan serangan totokan itu. Itulah ilmu Chauan Kut Chi, jari penembus tulang, yang amat lihai. Hem, bagus gadis itu berseru lembut dan tiba-tiba saja tubuhnya melesat cepat bagaikan kilat dan dia sudah melayang ke belakang, ke tempat terbuka yang lebih luas sambil tadi menghindarkan diri dari totokan maut. Di sini lebih luas, mari kita main-main sebentar. Engkau ini tentu yang bernama Sumalian, bukan? Namamu cukup terkenal, pantas untuk menjadi lawanku. Mari. Sumalian yang berusia 40 tahun itu adalah putri Sumaceng Liong dan Kambi Eng. Selain telah mewarisi ilmu-ilmu dari ayah bundanya, juga bersama Pauli Siania pernah digembleng oleh Bubeng Lokai atau Gak Bun Beng. Agaknya di antara semua anggota keluarga wanita yang hadir di situ pada saat itu, Sumalian merupakan orang yang paling tangguh. Si Bangau merah Tan Sian Li pun masih belum setinggi ia tingkat kepandainya dan agaknya hal ini diketahui pula oleh gadis tamu yang aneh itu maka ia suka menerima Sumalian menjadi lawannya. Sumalian meloncat ke depan gadis itu. Semua orang memandang dengan hati tegang dan penuh perhatian karena meskipun gadis itu tidak mau memperkenalkan nama dan mengaku tidak bernama, tetapi dari gerakan silatnya, para pendekar itu ingin mengenal alirannya. Mereka tahu bahwa Pauli Siania merupakan partai pemberontak yang selalu menentang pemerintah, sama seperti halnya Tian Li Pang, Pat Kua Pai, Tek Lian Kau dan yang lain, akan tetapi Pauli Siania bukan perkumpulan silat maka para tokohnya memiliki ilmu silat dari bermacam aliran. Kedua orang wanita itu sekarang saling berhadapan dalam keadaan siap-siaga. Dalam usia 40 tahun Sumalian masih nampak cantik dan ramping, dan selama ini ia tidak pernah bosan untuk berlatih silat bersama suaminya. Oleh karena ia pun seorang pendekar wanita yang berpengalaman, ia dapat menduga bahwa gadis yang bersikap sombong dan berani menantang para anggota tiga keluarga besar itu tentu mempunyai kepandaian yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, ia pun bersikap hati-hati dan diam-diam ia pun sudah mengerahkan tenaga suat in sin kang, tenaga sakti inti salju, ke dalam kedua lengannya. Gadis itu bersikap tenang, kini tidak mengeluarkan kata-kata lagi. Matanya mencorong memandang lawan, mulutnya masih tersenyum dingin dan sinis, namun jelas nampak bahwa ia pun tidak berani main-main. Agaknya ia memang telah mendapat keterangan yang cukup mengenai para anggota keluarga, dan ia maklum bahwa yang dihadapinya adalah pendekar wanita anggota keluarga Pulau S yang amat tangguh. Gadis itu bersikap tenang sekali. Melihat lawan bertangan kosong, ia pun melemparkan kebutannya kepada gadis berbaju kuning yang tadi mengawalnya. Kebutan itu meluncur deras bagaikan anak panah ke arah gadis baju kuning, amat mengejutkan semua orang karena seolah-olah gadis itu menyerang pembantunya sendiri. Akan tetapi, gadis baju kuning dengan tenang namun sigap menjulurkan tangan dan ia sudah berhasil menjepit gagang kebutan itu dengan jari terunjuk dan jari tengah. Diam-diam para pendekar menjadi semakin heran. Kalau si baju kuning itu, yang agaknya hanya merupakan pelayan, memiliki kemampuan seperti itu, mudah diduga bahwa nona majikannya tentu jauh lebih lihai. Gadis itu sekarang membetulkan ikat sabuk sutera di pinggangnya, menggulung kedua lengan baju sampai ke siku sehingga nampak kedua lengannya yang kecil panjang dan berkulit halus. Sumalian, aku sudah siap. Keluarkan semua kepandayanmu gadis itu menantang. Iblis bertina sombong, engkau yang datang, engkau yang menantang, engkau pula yang boleh bergerak lebih dulu. Sumalian membentak dengan pasangan kuda-kuda tegak. Kedua lengan menyelang di depan dada, sepasang matanya mencorong di antara kedua tangan yang dibuka jari-jarinya. Awas, aku mulai menyerang, hahaha hei-hai. Gadis itu tertawa dan suara tawanya makin lama semakin meninggi. Dua belas orang pengawalnya dan empat orang pelayan wanitanya mengambil sesuatu dan menyumbat sepasang telinga masing-masing dengan benda kecil itu. Sumalian terkejut pada saat merasakan getaran yang amat kuat menyusup ke dalam tubuhnya. Keturunan keluarga Pulau Es ini segera tahu bahwa gadis itu bukan sekedar tertawa, melainkan sudah melakukan penyerangan seperti yang dikatakan olehnya tadi, penyerangan melalui getaran suara tawa. Ilmu macam ini, menggunakan getaran suara untuk menyerang lawan, merupakan ilmu yang hanya mampu dilakukan oleh orang yang telah mempunyai sinkang, tenaga sakti, yang amat kuat. Sumalian sendiri adalah putri Sumaceng Leong, keturunan Pulau Es yang selain lihai ilmu silatnya, juga memiliki ilmu sihir dari nenek moyangnya. Tentu saja Sumalian sudah pernah mempelajari ilmu ini dan menguasai kekuatan sihir. Maka, menghadapi serangan lawan melalui getaran suara tawa, ia cepat mengerahkan tenaga melindungi diri. Ia menutup pendengarannya dari dalam dan memandang gadis yang tertawa itu dengan senyum mengejek. Para anggota keluarga para pendekar yang hadir di situ juga mengerahkan sinkang dan mereka semua mampu menangkis getaran suara tawa itu. Akan tetapi, belasan orang tetangga yang masih hadir sebagai tamu, tersiksa sekali. Mereka coba untuk menutupi telinga dengan kedua tangan, akan tetapi agaknya getaran itu menembus tangan yang menutupi telinga dan di antara mereka sudah ada yang terjungkal tingsan. Melihat ini, Sumalian membentak dengan suara lantang penuh wibawa, mengerahkan kekuatan sihirnya. Iblis betina, hentikan tawamu yang tidak ada gunanya itu. Dan suara tawa itu pun terhenti. Si gadis nampak kaget dan maklum bahwa tawanya tidak mempengarungi lawan maupun para anggota keluarga lainnya, hanya merobohkan orang-orang yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga itu. Kamu anak kecil sombong. Kau kira dengan sedikit ilmu hitam itu engkau akan dapat menakut-nakuti kami bentak Sumalian. Dan nyonya ini pun membalas dengan serangan tamparan tangan kiri. Terdengar bunyi angin menyambar dasyat. Gadis itu cepat mengelak, lalu membalas dengan pukulan ke arah dada Sumalian. Pukulan ini dilakan pula oleh Sumalian dan segera terjadi perkelahian yang seru di antara kedua orang wanita cantik itu. Semua pendekar menonton dengan penuh keheranan. Mereka semua tahu betapa lihai Sumalian. Wanita ini sudah mempelajari banyak ilmu silat tingkat tinggi yang dirasyat. Ilmu-ilmu dari keluarga Pulau Es ditambah pula ilmu-ilmu dari Lembah Naga Seluman. Tidak tanggung-tanggung Sumalian mengeluarkan ilmu-ilmu itu. Ia telah mengeluarkan beberapa jurus dari ilmu silat hang ing bun hoat, silat safra angin dan awan, juga dari sin coakun, silat tular sakti, bahkan sudah menggunakan ilmu totokan coakutci dan toat bengci, jari penembus tulang dan jari pencabut nyawa. Namun anehnya, gadis itu seolah-olah mengenal semua jurus itu dan mampu mengelak atau menangkis. Ketika para pendekar memperhatikan dasar gerakan yang digunakan gadis cantik wakil Pao Beng Pai itu, mereka merasa heran. Gerakan silat gadis itu sukar dikenal dasarnya karena mengandung dasar banyak macam aliran silat. Yang jelas kekokohan kuda-kuda Siaw Lim Pai nampak di situ, juga kelincahan gerakan silat Butong Pai. Akan tetapi, gerakan kedua tangan pada waktu mengelak dan balas menyerang, jelas bukan dari kedua aliran itu, dan ker penyerangan yang tiba-tiba dan licik berbahaya itu menunjukkan adanya pengaruh ilmu dari golongan sesat. Namun, ternyata gadis itu lihai bukan main. Ilmu silatnya yang campuran sukar dikenal, dan agaknya sedikit banyak ia telah mengenal jurus-jurus silat yang dipergunakan Sumalian untuk menyerangnya sehingga ia mampu mengelak atau menangkis dengan tepat. Sementara itu, dalam hal tenaga Simkang dan keringanan tubuh, ia juga tidak berada di bawah tingkat Sumalian. Hal ini saja sudah sangat mengagumkan dan mengherankan hati para pendekar yang berada di situ. Pendekar Bangao Putih Tan Sin Hang dan Sumaceng Liong, dan juga pendekar Suling Naga Simhou, tiga orang di antara para pendekar yang mempunyai ilmu kepandaian paling tinggi di antara mereka semua, diam dan merasa heran dan kaget bukan main. Pada zaman itu, kiranya sukar sekali mencari seorang gadis muda yang akan mampu menandingi ilmu kepandaian Sumalian. Bahkan Tan Sian Liang disebut si Bangao Merah oleh semua anggota keluarga, yang dikagumi sebagai anggota keluarga termuda yang telah mempunyai ilmu kepandaian tinggi, agaknya masih belum dapat menandingi Sumalian. Akan tetapi, gadis muda yang hanya dikenal sebagai Nona tanpa nama itu bukan saja mampu menandingi, bahkan kini mulai mendesak Sumalian dengan ilmu silatnya yang aneh. Dia melakukan dorongan-dorongan atau pukulan jarak jauh yang sangat dasyat, yang mendatangkan angin laksana gelombang samudera sedang membadai. Sumalian mengerahkan tenaga dari Pulau Es untuk menahan dorongan-dorongan itu, namun agaknya ia masih kalah kuat sedikit sehingga setiap kali terjadi bentrokan tenaga sakti, jelas bahwa pasangan kuda-kuda kaki Sumalian tergeser sedikit ke belakang, sedangkan kuda-kuda kaki gadis cantik itu masih tetap teguh. Hai ii it! Tiba-tiba gadis itu menyerang lagi dengan kedua tangan didorongkan, akan tetapi kini ia mengubah kuda-kuda kakinya dan menekup kedua lutut sehingga tubuhnya merendah seperti berjongkok. Pinggungnya yang besar menonjol hampir menyentuh tanah. Gerakan ini aneh sekali, akan tetapi dari kedua tangannya menyambar angin dasyat ke arah perut Sumalian. Sumalian yang sudah cukup pengalaman itu dapat mengenal serangan dasyat yang berbahaya. Akan tetapi kalau dia mengelak terus, hal itu akan membuktikan bahwa dia tak berani mengadu tenaga sehingga membuat dia nampak tergesak. Maka, wanita yang keras hati dan pemberani itu tidak mau mengalah. Ia pun mengerahkan tenaga gabungan dari tenaga sakti inti api dan tenaga sakti inti salju dari Pulau Es biar kepandainya dalam pengerahan Sinkang ini belum setingkat ayahnya, namun dibandingkan tokoh-tokoh wanita keturunan keluarga Pulau Es, Sumalian sudah merupakan yang terkuat. Ia kerahkan tenaga gabungan itu dan menyambut serangan lawannya dengan dorongan kedua tangannya pula. Bentuan dasyat antara dua tenaga sakti tidak dapat dihindarkan pula. Memang tidak nampak oleh mata, dan dua pasang tangan itu terpisah tidak kurang dari dua meter, akan tetapi keduanya seperti mendorong dinding yang kokoh kuat. Tubuh Sumalian nampak terguncang, sedangkan gadis itu masih tak bergerak, bahkan kini bibirnya mengembangkan senyum mengejek. Keduanya tak pernah mengendurkan tenaga, dan sebentar saja nampak betapa Sumalian berkeringat serta dari kepalanya mengepuluap. Melihat peristiwa ini, semua orang merasa tegang dan khawatir. Sebagai ahli-ahli silat tinggi, mereka maklum bahwa adu tenaga sinkang itu sudah mencapai titik yang gawat. Seorang di antara mereka akan terancam maut, dan agaknya Sumalian yang berada di pihak yang terancam. Akan tetapi mereka tidak berani turun tangan melerai, karena hal itu bahkan sangat berbahaya bagi kedua orang wanita perkasa yang sedang mengadu tenaga itu. Akan tetapi, seorang yang memiliki tingkat lebih tinggi seperti Sumaceng Leong, melihat bahaya maut mengancam putrinya, segera melomcat ke depan, mengerahkan tenaga dan menggunakan kedua tangannya untuk melerai. Kakek perkasa yang berusia 60 tahun ini menggunakan gerakan yang disebut mendorong bukit ke kanan dan kiri. Kedua tangannya dikembangkan dan didorongkan dari samping ke arah tengah-tengah di antara dua orang wanita yang sedang mengadu tenaga sinkang itu. Seperti angin badai meniup dua batang pohon yang kokoh, tenaga itu membuat kedua orang yang sedang bertanding itu terdorong dan hilang keseimbangan. Tenaga mereka yang tadi saling tekan itu terlepas, dan akibatnya Sumalian terpelanting sedang gadis tanpa nama itu terdorong ke belakang. Sumalian cepat menggulingkan tubuhnya dan ia dapat meloncat bangun dengan muka agak pucat dan napas terengah, sedangkan gadis itu pada saat terdorong ke belakang, membuat gerakan jungkir balik yang indah sampai tiga kali, baru tubuhnya melayang turun dan berdiri tegak. Sumalian terbebas dari ancaman bahaya, namun dari akibat dorongan kekuatan sinkang sumaceng liong yang melerai, semua orang tahu bahwa dalam adu tenaga sakti tadi, Sumalian berada di pihak yang terdesak. Gadis itu menatap wajah sumaceng liong dengan sinar matu yang mencorong. Kulit wajahnya memerah karena marah, mulutnya tersenyum sinis dan tangan kanan bertolak pinggang, telunjuk tangan kiri diluruskan menudin ke arah muka pendekar itu. Pendekar besar sumaceng liong tidak malu melakukan pengeroyokan dia berkata mengejek. Di waktu mudanya, sumaceng liong adalah seorang yang lincah gembira dan bahkan agak ugal-ugalan. Akan tetapi kini dia sudah berusia 60 tahun, tentu saja tidak seperti dulu lagi, walaupun dia masih berwatak gembira. Melihat sikap gadis itu yang menuduhnya melakukan pengeroyokan dia hanya tersenyum. Bu Beng Syokia, aku tidak melakukan pengeroyokan, hanya melerai. Putri kami Sumalian sudah kalah olehmu. Nah, sekarang engkau mau apa lagi? Masih penasaran dan ingin menantang seorang di antara kami? Walaupun kata-kata itu membuat pengakuan akan kekalahan Sumalian, namun juga mengandung penawaran kalau saja gadis itu masih mau menantang lagi. Semua orang juga tahu bahwa menghadapi Sumalian, gadis itu hanya lebih unggul sedikit. Jelas jika melawan sumaceng liong atau lain tokoh yang setingkat, ia tak akan mampu menang. Seperti ku katakan tadi, aku datang mewakili Pao Beng Pai untuk membuktikan sendiri kehebatan serta nama besar para pendekar dari tiga keluarga Pulau Es, Lembah Naga, dan Gulun Pasir. Aku hanya ingin bertanding satu kali saja, kecuali kalau kalian hendak mengeroyoku. Aku hanya ingin meninggalkan pesan bahwa Pao Beng Pai merupakan perkumpulan para patriot yang tidak rela melihat tanah air dan bangsa ini dijajah oleh orang-orang biadap mancu. Sebaliknya, ketiga keluarga besar kalian hanya terdiri dari antek dan penjilat penjajah asing. Selamat tinggal. Gadis itu membalikan tubuh, dengan sikap angkuh sekali hendak memasuki jolinya, sedangkan 12 orang laki-laki dan 4 orang gadis cantik sudah siap di kanan-kiri joli seperti pasukan pengawal. Dia pun menerima kembali kebutannya dari tangan gadis berpakaian kuning yang menyerahkan kebutan itu sambil memberi hormat. Sikap gadis itu tiada ubahnya bagi seorang putri istana, sedangkan para pengikutnya amat menghormatinya. Semenjak tadi Tan Sian Li telah terbakar hatinya. Kalau saja tidak ditahan ayah ibunya, sudah sejak tadi sebelum Sumalian maju, dia sendiri sudah menerjang gadis itu. Kini, mendengar ucapan gadis itu yang dianggapnya sangat menghina tiga keluarga besar, mana mungkin Sian Li mampu menahan diri. Dadanya seperti meledak rasanya, dan sebelum ayah ibunya melarangnya, ia sudah meloncat ke atas. Bagaikan seekor burung bangau merah, tubuhnya meluncur ke arah gadis di depan joli itu dan mulutnya membentak garang, iblis bertina sombong. Sambut seranganku. Tapi gadis itu memberi isyarat dan empat orang gadis cantik yang menjadi pengawalnya itulah yang menyambut Sian Li. Mereka berempat maju bersama dan tangan mereka menyambut dorongan tangan Sian Li dari atas. Duh! Sian Li tertaksa berjungkir balik untuk mematahkan daya dorongan tenaga empat orang yang digabung itu, dan ia pun melayang turun. Hatinya semakin panas. Gadis sombong itu menyuruh empat orang pelayan mewakilinya, seolah-olah gadis itu menganggap dia tidak cukup berharga untuk menjadi lawannya. Jangan mengganggu nona kami yang mulia berkata si baju kuning yang sepertinya merupakan pemimpin dari mereka berempat. Mereka sudah mengepung Sian Li serta menghadang Sian Li, melindungi nona mereka. Melihat ini, Sian Li marah bukan main. Minggir! Apakah kalian sudah bosan hidup bentak Sian Li galak? Sian Li, jangan membunuh orang ayahnya memperingatkan. Tiba-tiba gadis cantik di depan Joli itu tertawa renyah. Suara tawanya merdu sehingga nampak aneh dan mengerikan, karena suara tertawa seperti itu sepatutnya dikeluarkan oleh wajah yang ramah dan periang, bukan oleh wajah yang biarpun cantik tetapi dingin itu. Hihihi, ingin kulihat apakah engkau mampu membunuh empat orang pelayanku? Ditantang seperti itu, Sian Li lalu membentak, Iblis betina, engkau boleh sekalian maju mengeroyoku, akan ku rebohkan kalian semua. Setelah berteriak demikian, langsung Sian Li menerjang ke depan, disambut oleh empat orang gadis pelayan yang berpakaian menyolok masing-masing mewakili satu warna itu. Setelah bergebrak, barulah Sian Li dan semua pendekar mengetahui bahwa empat orang gadis pelayan itu bukanlah pelayan biasa saja, melainkan empat orang yang telah menguasai ilmu silat tinggi dan menjadi lawan yang amat tangguh. Mereka itu, terutama sekali si baju kuning, memiliki gerakan yang cepat seperti empat ekor burung walet, dan rata-rata memiliki sinkang yang cukup kuat. Ternyata gadis tanpa nama wakil Pao Beng Pai itu tidak membual ketika menertawakan Sian Li. Empat orang pelayannya memang lihai bukan main. Mereka adalah gadis-gadis berbakat yang agaknya telah digembleng secara khusus. Hal ini tidaklah aneh karena mereka berempat adalah empat orang pilihan dari pasukan wanita Pao Beng Pai yang mewakili empat dari tujuh kelompok warna yang ada. Diam-diam Sian Li juga terkejut dan merasa kecelik. Tadi dia memang memandang rendah kepada empat orang pelayan itu, walaupun ia tidak berani memandang rendah kepada gadis cantik Pao Beng Pai yang tadi ia lihat sendiri mampu menandingi bibinya, Sumalian. Kini dia sendiri merasa repot ketika empat orang pengeroyuknya bergerak cepat sehingga nampak mereka itu menjadi empat macam bayangan dengan warna menyilaukan mati berkelebatan di sekeliling dirinya. Mereka pun melakukan serangan bertubi-tubi secara teratur sekali, bergiliran dan setiap kali Sian Li membalas serangan mereka, kalau mereka tidak mampu mengelak, maka mereka mempersatukan tenaga untuk menangkisnya. Dengan demikian, serangan Sian Li selalu gagal dan ia pun dihujani serangan yang membuat ia cukup repot. Dan yang lebih menyakitkan hatinya, suara tertawa merdu itu sering terdengar seakan-akan gadis Pao Beng Pai itu memperhatikan jalannya pertandingan dan menertawakannya. Panaslah rasa hati Sian Li. Kalau sejak tadi dia belum mampu mendesak empat orang pengeroyuknya dan memperoleh kemenangan, hal itu adalah akibat peringatan ayahnya agar dia tidak membunuh orang. Maka dia pun menahan diri, menahan sebagian tenaga dan tidak pula mengeluarkan semua kepandainya. Kini, mendengar suara tawa itu, tiba-tiba ia mengubah gerakannya dan mulai memainkan ilmu andalannya, yaitu Anghosin Kun, Silat Sakti Bangau Merah. Tubuhnya melayang ke atas dan bagaikan seekor burung bangau, ia menyambar turun dan menyerang empat orang pengeroyoknya dengan gerakan indah, seindah gerakan burung bangau. Oleh karena pakaiannya serba merah, maka memang tepat sekali dia dijuluki si bangau merah kalau memainkan ilmu itu. Ilmu yang sangat indah gerakannya ini mengandung kekuatan dasyat, dan kini empat orang pelayan wanita Pao Beng Pai itu nampak terkejut. Mereka berusaha menahan diri dengan menggabungkan tenaga, namun tetap saja mereka kalah kuat dan empat orang itu pun terpelanting seperti diserang angin badai dan mereka terbanting roboh. Mereka tidak tewas, tidak pula terluka parah, tapi dari sudut bibir mereka nampak darah, tanda bahwa mereka sudah menderita luka-luka dalam walaupun tidak parah. Hal ini adalah karena tadi Sian Li masih menahan tenaganya, mengingat akan pesan ayahnya tadi. Dengan senyum mengejek Sian Li menghadapi gadis Pao Beng Pai dan menantangnya. Iblis betina, sekarang engkau majulah kalau memang engkau memiliki keberanian. Gadis itu mendengus. Huh, aku sudah satu kali bertanding, cukuplah. Lain kali masih banyak waktu untuk memberi hajaran kepada bocah sombong macam kamu. Setelah berkata demikian, gadis itu memasuki Jolinya dan memberi isyarat kepada para pengawalnya. Empat orang pemikul Joli segera mengangkat Joli itu dan pergi dari situ dikawal oleh delapan orang pria yang lain bersama empat orang pelayan wanita yang terluka berat setelah tadi kalah oleh Sian Li. Hei, tunggu kau Iblis betina Sian Li hendak mengejar. Sian Li, tahan Sin Hang berseru. Gadis itu terpaksa menahan diri dan tidak jadi mengejar, membiarkan rombongan itu pergi dengan cepatnya. Karena merasa kecewa dan penasaran, ia pun menoleh untuk memandang kepada ayahnya. Semua orang juga memandang ke arah rombongan yang menjauh. Ketika ia menengok memandang ayahnya itulah Sian Li melihat wajah Sumalian yang pucat dan sedikit kehijauan. Sebagai seorang ahli pengobatan, murid yok Sian Lokai, pengemis tua dewa obat, pertapa di bukit Liyongsan, sekali pandang saja Sian Li terkejut. Bibi Sumalian, engkau keracunan katanya sambil menghampiri wanita perkasa itu. Semua orang menengok dan memandang, terkejut melihat wajah Sumalian. Akan tetapi Sumalian tidak merasakan sesuatu. Selaka, ini tentu akibat adu tenaga dengan gadis tadi kata Sumaceng Liyong. Biarku kejar gadis itu untuk minta obat pembunah racunnya kata Gu Hang Beng yang mengkhawatirkan keadaan istrinya. Jangan cegah Sumalian, maklum bahwa kalau ia sendiri tidak mampu menandingi gadis itu, apalagi suaminya yang tingkat kepandainya tidak lebih tinggi darinya. Harap Bibi jangan khawatir, aku mampu mengobati Bibi, berkata Sian Li setelah dia memeriksa nadi tangan Sumalian. Marilah kita ke kamar. Ibu, aku minta ibu suka membantu dan memperkuat tenaga Sinkangku, katanya kepada ibunya, Kau Hang Li. Tiga orang wanita ini lalu memasuki rumah, masuk ke kamar. Setelah membuka baju atasnya, Sumalian duduk bersilah di atas pembaringan dan Sian Li bersilah di belakangnya, bersama ibunya. Atas petunjuk Sian Li, ibunya membantunya dengan menempelkan tangan di bunggung Sumalian, bersama anaknya mengerahkan Sinkang dan menyalurkan ke dalam tubuh Sumalian. Setelah beberapa lama getaran tenaga ibu dan anak ini menyusup dalam tubuh Sumalian melalui punggungnya, Sian Li berbisik lirih. Bibi, harap gerakan kedua lenganmu melakukan jurus pasang tangan menyangga langit, kerahkan tenaga Sinkang keluar melalui telapak kedua tangan Bibi. Sumalian yang merasa betapa hawa yang hangat dan amat kuat memasuki tubuhnya, melalui punggung, segera mengikuti petunjuk Sian Li. Ia menggerakkan dua lengannya dan mendorong ke atas dengan kedua telapak tangan terbuka. Ada angin pukulan yang keluar dari kedua tapak tangannya. Atas anjuran Sian Li, sampai tiga kali ia melakukan gerakan itu dan Sian Li menghentikan penyaluran tenaganya, minta ibunya melepaskan tangannya pula. Ketika kauhang Li memandang ke arah wajah Sumalian, dia girang sekali melihat wajah itu tidak lagi pucat kehijauan, melainkan sudah kembali kemerahan. Akan tetapi sepasang alis Sumalian berkerut karena sekarang ia bisa merasakan sedikit kenyerian pada dadanya. Ketika ia memberitahukan ini kepada Sian Li, gadis itu tersenyum. Itulah bekas pengaruh hawa beracun, Bibi. Akan tetapi sekarang hawa beracun itu sudah keluar dan bahaya sudah lewat. Kalau Bibi menelan tiga butir pil ini, tentu rasa nyeri itu akan lenyap. Sian Li mengeluarkan sebuah botol, kemudian mengambil tiga butir pil dari dalam botol, menyerahkannya kepada Sumalian yang tanpa ragu segera menelannya. Hebat, obatmu manjur sekali, Sian Li, katanya tak lama kemudian sambil merangkul Sian Li. Mari kita keluar, mereka semua tentu sedang menanti dengan khawatir, Bibi, kata Sian Li. Semua orang bergembira melihat Sumalian keluar dari kamar dalam keadaan sehat dan sudah sembuh. Mereka memuji ilmu pengobatan Sian Li yang manjur. Sebetulnya, hampir semua di antara mereka akan mampu menyembuhkan Sumalian yang tidak terluka parah. Akan tetapi care yang mereka pergunakan hanya care seorang ahli silat, bukan care seorang ahli pengobatan seperti Sian Li. Care seorang ahli silat dapat dikata hanya ngawur, mengandalkan kekuatan sinkang untuk mengusir racun dalam tubuh orang yang terluka. Hal ini bahkan kadang dapat membahayakan si penderita. Pesta ulang tahun itu dilanjutkan, dan para tetangga yang menjadi tamu juga merasa amat lega bahwa gengguan rombongan gadis cantik tadi bisa diatasi. Suasana menjadi gembira kembali. Akan tetapi setelah pesta selesai dan para tamu meninggalkan tempat itu, keluarga itu sendiri masih berkumpul dan mereka lalu membicarakan gadis wakil Pao Beng Pai yang liai tadi. Mereka semua merasa heran dan penasaran mengapa Pao Beng Pai, yang selama ini tidak pernah ada urusan dengan mereka, kini tiba-tiba memperlihatkan sikap memusuhi mereka. Melihat semua anggota dari tiga keluarga besar itu merasa penasaran, Kau Chin Leong mengangkat kedua tangan, minta supaya mereka semua diam. Kemudian dia berkata, Mungkin aku dapat menerangkan mengapa Pao Beng Pai bersikap seperti itu. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Kau Chin Leong lantas mulai menceritakan dugaannya. Sesuai dengan namanya, Pao Beng Pai, Partai Pendukung Terang, muncul setelah kerajaan Beng jatuh dan kekuasaan digantikan oleh kerajaan Cheng, yaitu pemerintah yang sekarang. Seperti yang ku ketahui dan dengar, mula-mula Pao Beng Pai terdiri dari para patriot, orang-orang gagah yang tidak rela melihat tanah air dan bangsa dijajah oleh bangsa mancu yang mendirikan dinasti Cheng sekarang ini. Mereka berjuang untuk mendirikan kembali kerajaan Beng, dan terus berusaha untuk memerontak dan menjatuhkan pemerintah Cheng. Pada mulanya, gerakan ini dipimpin oleh orang-orang pandai, bekas keluarga kaisar kerajaan Beng dan para pejabatnya. Namun, berkali-kali gerakan itu gagal dan dihancurkan oleh pasukan pemerintah Cheng yang jauh lebih kuat. Akhirnya, tidak terdengar lagi gerakan Pao Beng Pai dan dianggap bahwa partai itu telah hancur dan telah mati. Akan tetapi, mengapa sekarang muncul lagi Pao Beng Pai yang memusuhi kita tanya sumahui istrinya, dan semua orang mengangguk karena pertanyaan itu muncul pula di dalam hati mereka. Aku sendiri baru tahu sekarang, akan tetapi sikap mereka itu agaknya mudah diduga. Kita semua tahu bahwa tiga keluarga kita selalu merupakan golongan yang menentang para penjahat atau golongan sesat. Bila sekarang Pao Beng Pai memusuhi kita, padahal dahulu, ketika masih dipimpin para patriot Beng tidak, hal ini berarti bahwa sekarang Pao Beng Pai bangkit kembali dan dipimpin oleh golongan sesat. Dan ada kemungkinan lain melihat betapa gadis tadi memaki kita sebagai antek pemerintah penjajah mancu, yaitu bahwa di samping memiliki pimpinan dari golongan sesat, juga Pao Beng Pai yang sekarang masih menentang pemerintah mancu dan mereka menganggap kita sebagai musuh, bukan hanya karena kita menentang golongan sesat, akan tetapi juga karena tidak dapat disangka lagi, keluarga kita pernah membantu pemerintah kerajaan Cheng, Kau Chin Leong berhenti dan menghela napas panjang. Akan tetapi, di antara kita sekarang tidak ada yang membantu pemerintah Gak Chiang Hun berseru penasaran. Memang benar, akan tetapi kita harus mengakui bahwa keluarga kita pernah terlibat dengan pemerintah mancu sekarang ini. Kita tahu bahwa pendiri keluarga Pulau S, yaitu Mendiang Kakek Sumahon, biarpun tidak pernah membantu pemerintah mancu, namun beliau menikah dengan putri mancu sehingga keturunan beliau sekarang ini berdarah campuran dan masih dapat dikatakan keturunan ibu mancu. Kenyataan inilah yang agaknya membuat keluarga Pulau S lantas dianggap sebagai antek mancu oleh Pao Beng Pai. Mereka yang merasa sebagai keturunan keluarga Pulau S saling pandang dan tidak dapat membantah kenyataan itu, walaupun dalam hati mereka merasa penasaran. Biarpun nenek mereka seorang putri mancu, akan tetapi mereka tidak pernah membantu pemerintah penjajah mancu. Terima kasih telah menonton!